cari store top-up yang aman harga murah proses tiga detik onestore.id adalah solusinya di Google kalian tinggal klik aja www.onestore.id nnya tiga lalu klik enter nah klik link paling atas dan kalian akan dibawa ke onestore.id di sini kalian bisa top-up ml ff pubg dan lain sebagainya kalau mau top-up diamond mobile legends langsung aja kalian lengkapi data ada id dan server pilih nominal yang mau kalian top-up habis itu kalian tinggal klik aja deh mau pilih bayar lewat apa dan order now gampang kan yuk order sekarang Halo disana Udawan gasadonyo apa kabar kalian sehat-sehat satu kan ranca banget nah jumpa lagi di channel Udawan FT1-1 ya guys ya jadi di sini Udawan bakalan main 1-1 nih sambil bahas nerf atau penyesuaian 1-1 yang terbaru ya jadi ini masih kayak tahap eksperimen aja sih belum dipastikan hadir di advanced server di original server maksudnya jadi ini masih kayak penyesuaian aja kayak coba-coba gitu loh muntunnya jadi ini belum pasti juga sih guys penyesuaiannya jadi intinya itu kayak muntun itu lagi bereksperimen lagi coba-coba ini one-one nih kalau diginiin bagus nggak kalau ininya diginiin bagus nggak gitu kan ini Florin lepas coba kita langsung naikin aja wih jarang-jarang banget sih ini Florin lepas Wah kalau Florin lepas ini kayaknya kemenangan ada di tim kita nih guys ya hahaha soalnya ini hero lagi diperebutkan banget sama player-player Mobile Legends kan eh tapi ini Valentina lepas sih udah lah kita langsung aja pick one-one di match kali ini ini Udawan udah beberapa hari sih nggak main one-one ya semoga nggak kaku juga sorry banget Udawan jarang upload YouTube soalnya one-one ini lagi nerf guys ya jadi kayak penonton itu lagi dikit banget huh lawan kita nggak nggak kaleng-kaleng nih guys Oke kita masuk ke dalam matchnya nasi goreng telur nasi goreng telur seperti biasa langsung beli mentansui crossbow kamu ya tapi ini Udawan berharap nih semoga hyper kita nggak gadang talua hahaha gadang talua sama dengan besar telur hahaha kalau bahasa orang minang itu gadang talua ya real nah jadi sini Udawan mau bahas ini skill 2-nya itu di nerf efek dihapus yaitu menghapus crowd control skill 2-nya ada yang biasanya itu kayak menghapus CC sekarang hanya menyebabkan efek knockback aja guys efek CC itu kayak skill 1 Franco jadi kalau kalian tuh ditarik Franco kalian bisa cancel pakai skill 2 kalian ya Nah sekarang itu itu udah dihapus tuh efek skill 2-nya Nah tuh kayak misalnya kena skill itunya si edit itu itu kita bisa hapus pakai skill 2 kita guys Udawan ini Oi apa sih cowok kita lagi sibuk ngejelasin menge-manggil juga aduh jadi ini skill 2-nya itu pokoknya bakalan dibikin knockback kalian tahu nggak sih yang mirip knockback skill berapa ya eskensi Oh skill 2-nya leslie atau skill 2 leslie nggak sih kayak ngedorong musuh gitu loh Nah itu si Wanwan tuh skill 2-nya tuh bakalan seperti leslie loh sekarang cuma udah wali udah udah belum tahu ini bisa dicok mati nih Oke nice dapat ini nih editnya udah nggak ada skill klikernih nice kelas banget ya guys ya dapat lagi ya jadi skill 2-1 itu bakalan seperti skill 2-nya leslie yang kayak menyebabkan efek knockback jadi kayak ngedorong musuh juga sih tapi se-efektif apa nanti kita lihat aja di update mendatang apakah bakal diterapkan atau enggak sepertinya real kan aduh 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 keuntung aja darah nggak sekarang kalau darah sekarang udah tewas juga kita nih duh modul vale nih kita beli mentahan dulu ya mentahan defense steel lawan kita di sini cloud guys sabar kita main sabar dulu aja jadi itu ya guys ya penjelasan skill 2-nya kalau kalian tanya pendapat udah wan ya udah wan sedih lah sebagai usaha wan wan coy wan wan ini udah kayak gimana ya ya bakalan lebih mudah ditangkap sih kalau menurut udah wan ya habis itu wan wan ini kan tipe hero yang butuh sesuatu yang menghapus CC nih guys apalagi untuk mengaktifin ultinya kan untuk memecahkan witnessnya itu loh jadi kan kita harus masuk-masuk gitu loh harus bar-bar ke musuh kita muter-muterin dulu gitu kan lagi kalau skill 1 kita nggak ada ditambah nih matau musuhnya ada efek CC kan kita nggak bisa maju guys ya udah wan masih nggak kebayang sih gimana nanti ya hahaha nah itu tuh dari efek skill 2-nya ya kalau pendapat kalian gimana apakah kalian setuju dengan perubahan yang bakalan dibuat oleh muntun ini guys ya setelah lagi cowok Aduh ini nggak boleh pulang mati aja sih nice tetap Aduh tapi kita mati juga guys hahaha untuk untuk mati sesama mati boleh lah ya Oke untuk pembahasan selanjutnya ultimate one-one itu katanya itu bakalan dibuff best damage-nya dari 6090 sekarang menjadi 90 per 120 dari 90 eh 60 90 jadi 90 120 itu menurut awan babnya gede banget loh guys ya ya tapi tetap aja sih guys mau demek one-one ini si ultinya se buat sesakit apapun ya kalau tetap range ultinya di tetap sekecil ini abis itu juga mudah di cancel ya kan apalagi musuh pakai flicker lah untuk cancel kayaknya ya gimana ya nggak terlalu menguntungkan juga sih untuk one-one nggak sih ya nggak soalnya nah range ultinya udahlah kecil mudah di cancel lagi pakai flicker buffnya itu kayak gimana ya nggak terlalu menguntungkan one-one juga sih kalau mau ngerudah one ya tuh lihat apalagi kalau temu musuh kayak edit nih kalau kita nggak ada skill ati cece udah meninggal kita nih guys jangan banyak ini editnya kita bisa nih sini Bang edit Oke sabar satu sabar 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 skaretin dulu oke ulti kita aktif uh tanggal celana kau Bang Bang hahaha tanggal celana kau Bang nih ngapain nih ngapain nih Clouder nih masuk-masuk-masuk tank aduh versi Florin enggak mau tb guys dah aduh mati deh duh udah kalau tengkurang pekan gimana ya bilangnya udah untuk lebih suka tank tuh yang barbar gitu kan berela mati demi mm-nya atau apa gitu kan eh ini sabar kita bakalan jadi DHS dulu ya gesek agak gadang talua juga nih si Florinnya hahaha enggak canda-candanya kan agak serius lagi duh one-one udahlah sekarang dinner parah sekarang udah apa-apa yang lagi ini muntun maunya gimana coba minimal kalau misalnya skill 2 nya dinner atau mau dihilangin efek CC nya ultinya dikembalikan dikembalikan kayak dulu lah ya kan enggak bisa di cancel gitu ultinya jadi dia tuh bebas mau multi ke siapa aja gitu kan enggak perlu lah damage-nya ditambah-tambah damage-nya udah kayak gini aja itu udah udah cukup gitu yang penting tuh kembalikan range ulti sama ultinya yang dulu gitu bisa ulti kemanapun gitu kan padahal ini one-one enggak ada salah apa-apa cokl kenapa sih dinner terus ya heran juga sih padahal mm sekarang tuh udah pada op-op loh semangat ada item baru sementara one-one enggak bisa memanfaatkan item baru gitu kan sementara hero-hero mm lain tuh jadi yang biasanya biasa aja sekarang jadi op loh kayak Bruno gitu kan habis itu di retail bisa mereka bisa memanfaatkan item baru ya sementara one-one apa yang coba one-one critical mana mana bisa cowok one-one butuh text speed gitu kalau nggak ada text speed lompatannya itu udah kayak main di ping 250 itu hahaha jadi kita nggak bisa juga manfaatkan item baru besok memang muntun sesadis ini ya sama one-one ya kayaknya ada ada personal nih sama one-one sampai kayak dinef berkali-kali loh hahaha eh gadang talu muntun nih hahaha gadang talu muntun sabar ya kita harus sabar nih sebagai usaha one-one nih harus sabar guys udah lagi hero kita nggak laku sekarang dinner pula mau jadi apa coba ini si one-one war terus guys Oh gila linknya uh double kill sekarang aja kalian lihatlah udah jarang orang pakai one-one loh baik di rank baik di turnamen sekelas MPL one-one aja udah nggak kepake ya paling kepake pun kayak satu kali itu dua kali doang gitu nice dapet tanggal selana kode deh tunggu 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 kita nggak boleh terlalu open guys gas pedernya maju tuh gas tuh stak lagi Oke udah kita aktif tanggal selana kode tanggal selana kode Aduh itu sikit lagi loh padahal Oh itu si valennya ngopi ultinya si florin cok jadi si cloudnya dapat tambahan darah anjay nggak jadi mati mati ini kita langsung beli maleficor aja ya musuhnya tebal-tebal lumayan ya gimana guys kasih kesimpulan kalian ya komentar kalian mengenai one-one yang dieksperimentalkan sekarang lagi eksperimen tuh kalau setuju nggak dengan apa yang dilakukan muntun kalau nggak setuju kan demo aja ya guys hahaha demonya ya jangan yang sarkas juga sih ya kasih kritikan dah yang membangun lah kami enggak setuju muntun one-one diginiin atau kalau kalian bisa kasih saran gitu kan untuk pasti ngedengerin kok suara hati rakyatnya kan hehehe suara hati playernya kan apalagi kita yang seru ini guys kalau mau ngapain one-one gitu minimal ultinya lah ya kalau daun sih saran sih kalau mau skill duanya di hapus CC ya setidaknya ultinya dibalikin ke dulu sih bisa ulti kemana ke hero mana aja tanpa kita pusing-pusing ya kan mempercayain weakness gitu besi itu old range ultinya juga itu aja sih ini permintaan saya muntun tolong muntun deko one-one jadi hero gadang talua muntun kalau kalau gitu kalau apa kalau misalnya mau diapain juga nggak usah diapa-apain sih ya cukup kayak gini aja gitu udahlah jangan dibuat aneh-aneh lagi ya kan one-one taluannya udah gadang ditambah lagi di di eksperimen eksperimen nggak jelas tambah gadang taluannya hahaha aduh stress sabar guys ini teman kita kayaknya ngebet pengen n nih guys sabar dululah udah lama nggak main one-one guys menikmati suasana dululah sabar Oke udah kita aktif Oke cakep aduh sekali lagi sih itu padahal tapi daun penasaran sih ya rasanya gimana gitu one-one yang giga konserver gitu kalian penasaran enggak sih pengen coba tapi udah one kalau login Advan server itu guys kita harus kayak dolok data kita ulang lah ribet juga sih sebenernya daipon nggak bisa juga guys login Advan server harus ada Android gitu Aduh udah n ternyata gesa senjata nih ngebet banget pengen enjoy baru berapa menit Oke saya jadi di konten hari ini jadi itu pendapat aku daun juga mana one-one yang dinner juga kalau kalian gimana pendapatnya Coba komen di bawah ya guys ya dan udah udah nggak sabar untuk ketemu lagi di next video pastinya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya guys ya bye bye